Di video kita kali ini, gue kasih tau kalian list item mendukung yang dapat membantu kalian dalam bermain Growtopia, temen-temen. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Oke, temen-temen. Kembali lagi bersama gue, Steven Ten. Dan di game... Growtopia. Di video Growtopia kita kali ini, seperti ada judul dan di thumbnail videonya, temen-temen. Gue kasih tau kalian ya list item mendukung untuk farmer, orang yang suka surgery, dan yang terakhir adalah Giger Hunter atau orang yang suka melakukan Giger atau pencarian kristal gitu guys ya. Oke, mungkin gak usah lama-lama lagi temen-temen ya, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Untuk hal yang pertama, disini gue akan menjelaskan mengenai yang farmer dulu guys ya. Nah, disini gue sudah ada membuat catatannya juga. Yang pertama, disini kita akan langsung aja guys ya. Jadi di video kita kali ini juga, temen-temen, gue hanya akan memberitahu barang-barangnya, terus bentuk visual barangnya, dan mungkin nanti efeknya itu untuk apa aja gitu temen-temen. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pengen lebih detailnya, kalian bisa tonton aja videonya gue pernah buat juga mengenai yang farmer ini temen-temen. Jadi kalian bisa langsung aja nonton. Linknya bakal gue taruh di direksi video di bawah temen-temen. Oke, langsung aja yang pertama disini gue sudah membuat catatan juga. Yang pertama kita akan membahas mengenai chicken flow dulu guys. Nah, ini kalau misalkan kalian belum tau chicken flow ini untuk apa, nah chicken flow ini gunanya untuk membantu kita untuk menanam guys ya. Contoh nih, gue kasih contoh langsung ini misalnya gue ada paper sheet guys ya. Disini kalau misalnya kita pakai chicken flow dan kita pegang paper sheet kita, misalnya kayak gini kita jalan, nah dia bakal auto tanam guys kayak gitu, simple kayak gitu ya. Selanjutnya setelah chicken flow, disini ada apa namanya, traktor, atau bisa digunakan juga show roll temen-temen ya. Tergantung kalian beli apa. Nah, ini fungsinya hampir mirip juga sama yang flow. Kalau misalnya chicken flow ini dia untuk menanam, kalau harvester untuk traktor ini, atau show roll temen-temen, dia itu kalau misalnya dia udah siap untuk harvester, dia kalau misalnya kita jalan, kita lewatin, dia itu bakal ke harvester gitu guys ya. Jadi kita nggak perlu mukul-mukul gitu temen-temen. Jadi itu lebih mempersingkat kita lah untuk ngeharvester dan menanam gitu temen-temen. Selanjutnya disini ada raimin temen-temen, nah ntar bakal gue kasih lihat gambarnya kayak gimana. Nah, ini gunanya untuk memukul 3 blok ke depan. Jadi kita kalau misalnya pengen nge-break itu lebih cepat gitu temen-temen ya, otomatis seperti itu. Selanjutnya ada gaya dan UT. Nah, gaya dan UT untuk visual gaya seperti ini temen-temen. Gue nggak ada gaya temen-temen ya kebetulan. Nah, untuk yang UT ini gunanya untuk menarik blok temen-temen ya, untuk menarik blok. Kalau misalnya gaya itu gunanya untuk menarik seat. Sama halnya juga untuk magplan. Kalau magplan itu, dia itu kapasitasnya lebih besar temen-temen. Kalau misalnya UT dan gaya itu kapasitasnya cuma 1.500 untuk blok dan seat yang bisa ditampung. Kalau magplan itu bisa menampung hingga 5.000 dan jenisnya itu bisa blok maupun seat untuk magplan seperti itu guys ya. Mungkin ini udah umum ya temen-temen. Dan kalian pasti udah pernah tau juga untuk orang-orang yang udah lama main. Tapi disini mungkin tujuannya untuk yang baru main. Biar kalian tuh tau juga gitu guys ya. Selanjutnya setelah gaya dan UT. Terus ada magplan juga tadi untuk menarik blok dan seat. Nah, disini ada pkex juga. Nah, pkex ini gunanya untuk menambah punch damage guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mukul itu, dia bisa lebih sakit gitu temen-temen ya. Jadi, kalau misalnya tadi misalnya contoh nih. Kita mukul dirt tanpa pkex ya temen-temen. Itu 4 hit. Kalau misalnya kita pakai pkex, dia itu cuma 3 hit. Contohnya seperti itu ya misalnya. Nah, terus ada ances juga. Nah, ances ini jenisnya banyak. Nanti bakal gue kasih tau juga di layar kalian jenis-jenisnya apa aja dan kegunaannya apa aja. Dan biasanya yang paling berguna itu adalah ances merah. Karena ances merah itu dapat menambahkan gems gitu guys ya. Seperti itu temen-temen. Dan mungkin itu aja sih untuk yang farmer temen-temen ya. Mungkin ada beberapa hal lain lagi yang farming-an temen-temen. Tapi menurut gue itu adalah hal-hal yang paling penting dan paling bagus untuk digunakan. Kalau misalnya kalian merasa ada yang kekurangan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah juga temen-temen ya. Biar kita sama-sama sharing-sharing berbagi ilmu gitu temen-temen. Selanjutnya disini gue akan membahas mengenai surgery temen-temen nih. Jadi buat temen-temen semua yang sekarang sedang mengejar Dr. Title, mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian untuk membeli barang-barang yang nanti akan gue sebutkan temen-temen seperti itu. Dan disini kita akan langsung aja awali dari healing tom temen-temen. Nah ini barangnya udah gue pake guys ya namanya healing tom. Dan ini kegunaannya itu cukup bagus menurut gue temen-temen. Jadi singkatnya kalau misalnya kalian nih melakukan surgery dan kalian fail atau kalian gagal guys ya. Itu kan butuh waktu untuk kalian bisa surgery lagi. Tapi kalau misalnya kalian pake item ini, waktu itu akan berkurang sebesar 25% gitu guys ya. Kegunaannya seperti itu temen-temen. Jadi mengurangi sebesar 25% waktu malpractice dan recovery temen-temen seperti itu. Selanjutnya disini ada Emergency Dragon Cloud temen-temen. Nah ini kegunaannya menambah XP yang kita dapatkan dari 150 menjadi 450 XP temen-temen seperti itu. Selanjutnya disini ada Nano Nursebot. Nah ini kegunaannya itu adalah mendapatkan kesempatan untuk mengurangi skill fail temen-temen. Jadi kalau misalnya kita melakukan surgery, pasti kan kita kalau misalnya aktifin tools itu kan masih ada kayak kalanya kita itu kayak ada skill fail-skill fail gitu temen-temen. Jadi itu agak repot gitu guys ya. Bisa menggagalkan gitu lah, menggagalkan surgery kita gitu temen-temen. Jadi kalau misalnya kalian pake Nano Nursebot ini, kali itu mendapatkan kesempatan untuk mengurangi skill fail temen-temen pada saat kalian surgery. Dan juga guys ya ada yang keduanya juga temen-temen. Dia itu mempunyai kesempatan untuk guys ya. Jadi pada saat kita menggunakan tools surgery kita, dia itu gak akan berkurang seperti itu temen-temen. Jadi ada dua kegunaannya. Yang pertama skill fail dan yang kedua itu tidak akan berkurang guys. Kalau misalnya kita menggunakan tools gitu guys ya. Ada kesempatan, ada chance gitu temen-temen. Selanjutnya disini ada stetoskop. Nah stetoskop ini kegunaannya itu untuk mengurangi skill fail. Hampir mirip juga sama Nano Nursebot ya. Bot guys ya itu untuk mengurangi skill fail. Tapi dia itu lebih besar temen-temen. Jadi kalau untuk skill fail itu setau gue barang stetoskop ini adalah barang yang paling besar untuk mengurangi skill fail gitu. Untuk kesempatan skill fail gitu temen-temen. Jadi ini berguna banget juga buat kalian semua. Dan yang terakhir mungkin ini ada barangnya juga temen-temen. Tadi gue barusan beli juga. Namanya itu tea ya sih. Atau teh ya temen-temen. Nah disini gue udah beli harganya 100 per WL temen-temen. Dan disini kalau misalnya kita minum temen-temen ya. Kita minum dan kita lihat efeknya. Dia itu kegunaannya nih guys ya. Kalian bisa baca sendiri. Nah ini. Kalian nervous selama 2 menit. Jadi kalau misalnya kalian pengen surgery. Gue saranin minum teh juga selama 2 menit-2 menit terus guys ya. Karena kegunaannya itu untuk mengurangi tingkat skill fail pada saat melakukan surgery selama 2 menit. Jadi ya seperti yang tadi gue bilang skill fail temen-temen. Jadi sekarang ini kan kalau misalnya kalian surgery pasti ada kalanya kalian bakal sering skill fail. Jadi kalau misalnya kalian minum tea yang paling murah ini guys ya. Ya paling gak kalian punya kesempatan untuk tidak skill fail seperti itu temen-temen. Dan ini menurut gue berguna banget sih temen-temen seperti itu. Dan untuk yang terakhir adalah Gager Hunter temen-temen. Nah disini gue sudah ada di world Gager Free. Dan disini gue akan menunjukkan beberapa hal temen-temen ya. Nah contohnya seperti Gager temen-temen. Disini gue akan menggunakan Gager dulu. Mana Gager gue? Bentar ya. Coba kita cek dulu Gager. Nah disini kalau misalnya kita menggunakan Gager temen-temen. Nah ini kayak yang live temen-temen ya. Nanti kalau misalnya kalian menggunakan Gager ini. Dia kalau misalnya sudah terpakai. Dia itu akan menjadi dead temen-temen. Nah dead Gager itu yang warna merah tuh. Seperti yang ada di weather background temen-temen. Nah itu adalah dead Gager temen-temen. Nah disini sebelumnya sambil kita mencari-cari temen-temen. Gue akan kasih tau kalian ya guys ya. Mengenai barang-barang yang mendukung Gager temen-temen. Seperti itu. Nah disini ada yang pertama barangnya itu namanya Luminous Eye temen-temen. Nah jadi ntar barangnya juga bakal gue kasih lihat ke kalian temen-temen ya. Barangnya itu seperti apa. Dan untuk Luminous Eye ini. Dia itu kegunaannya itu untuk memberikan guys ya. Dia itu akan memberikan bonus ya. Sebesar 2,5%. Kesempatan untuk mendapatkan yang namanya kristal temen-temen gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai barang tersebut. Kalian akan dipermudah untuk mendapatkan kristal seperti itu guys ya. Dan untuk mencari Gager ya. Seperti biasa kayak gini doang. Gampang. Dan disini gue sambil mencari-cari sambil gue jelasin juga temen-temen. Nah ini contohnya seperti ini guys ya. Barang sampah nih guys ya. Kalau misalnya kita dapatkan seperti itu. Nah jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini temen-temen. Kalau misalnya kita udah pakai. Nah dia bakal jadi Dead Gager Counter. Dan disini nah kegunaannya ya guys yang barang kedua nih temen-temen. Yaitu adalah Gager Charge temen-temen ya. Gager Charger temen-temen. Nah dia ini kegunaannya untuk mengisi daya temen-temen. Mengisi daya. Mengisi daya dari Dead Gager yang tadi warna merah ini. Menjadi live lagi ya atau yang warna hijau. Sehingga bisa digunakan gitu temen-temen. Dan kalau misalnya kita pengen nge-charge kan. Biasanya kita harus pakai gini guys. Harus kita pegang. Dan dia itu ada disini guys ya. Keterangannya nih. Kita harus nge-charge sampai dia 100% ya kan. Kita harus pegang terus. Tapi kalau misalnya kita lepas gitu guys ya. Kita lepas barangnya. Nah jadi efeknya itu bakal hilang temen-temen. Jadi dia gak bakal kena charge gitu. Kalau misalnya kita lepas. Jadi kalau misalnya kalian gak mau pegang. Terus gue harus gimana bang? Nah kalau misalnya kalian gak mau pegang barangnya. Kalian punya banyak contohnya gitu guys ya. Barang Dead Gager kayak gini. Kalian tuh harus punya Gager Charge. Nah bentuknya itu seperti ini. Nah kalau misalnya belum dipakai dia kayak gini bentuknya. Kalau misalnya udah dipakai dia bakal kayak gini guys ya. Jadi kayak gitu. Nah ini simple kayak gini. Kalau misalnya udah ready kita tinggal. Udah tinggal kita ambilnya seperti biasa gitu temen-temen. Itu untuk yang Gager Charge. Jadi kegunaannya untuk nge-charge banyak Gager. Yang Dead Gager. Seperti itu. Itu untuk barang yang kedua. Dan untuk barang yang terakhir guys ya. Yaitu adalah Hot Chocolate. Nah disini gue bakal kasih liat langsung kalian. Nah jadi kalau misalnya kalian melakukan Gager. Dia itu ada dua yang harus di-charge temen-temen. Yang pertama Gagernya. Dan yang kedua ini kalian akan terkena radiasi gitu lah. Nah ini selama 30 menit. Kalian tidak akan bisa yang namanya melakukan Gager lagi. Walaupun kalian punya Life Gager guys ya. Jadi untuk caranya gimana. Biar kita bisa langsung Gager lagi. Nah kalian tuh harus membeli yang namanya ini guys. Nih gue kasih liat kalian ya. Yang namanya itu Hot Chocolate guys. Yang mana Hot Chocolate gue. Nah ini Hot Chocolate ini. Nah kalian bisa langsung minum aja. Dan dia otomatis kalian akan bisa langsung melakukan Gager lagi. Langsung hilang ya. Tadi ya radiasi seperti itu temen-temen. Dan kalian tinggal punya lagi. Harus punya lagi yang namanya Life Gager gitu guys ya. Itu gak berfungsi buat yang dead Gager ya sih. Kalau dead Gager kalian harus tetap charge. Dan charge-nya itu ya harus di Gager charge. Tunggu gak kalian pegang seperti itu temen-temen. Dan menurut gue ya. Tiga barang itu adalah barang yang penting. Kalau misalnya kalian mau menjadi Gager Hunter. Seperti itu temen-temen. Oke temen-temen. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan guys ya. Seperti temen-temen. Dan kalau misalnya tadi gue juga mungkin ada yang kurang-kurang temen-temen dalam menjelaskan. Atau ada item-item lain lagi yang gak gue sebutkan. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya guys ya. Kita saling berbagi ilmu atau sharing-sharing lah temen-temen ya. Selama kita bisa sharing gitu temen-temen. Oke mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini. Jangan lupa dipecet dulu tombol like, subscribe, dan share-nya. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di next video.